Hai 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 kembali lagi di Rizka HH channel jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya ya biar dapat memberitahuan video terbaru kita nah sekarang kita lagi ada di Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat jadi kita mau menuju ke kawasan wisata Puncak Mandeh yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan ini guys jadi kita dari arah Painan tadi ya jadi kita dari arah pantai Caroco lalu kita mau berkunjung ke kawasan wisata Puncak Mandeh dan sekarang kita udah masuk ke dalam kawasan wisatanya tadi udah teman-teman lihat itu ada gerbangnya ya kalau sebelumnya kita udah pernah masuk dari arah Kota Padang, tepatnya di Sungai Pisang, nah sekarang kita coba masuk dari arah Painan ya guys nah kawasan Puncak Mandeh ini memiliki lebih kurang 18.000 hektare yang terdiri dari 3 negari dan 7 desa dan lokasi tepatnya yaitu di Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat jadi sebelumnya kawasan wisata Puncak Mandeh ini belum begitu terkenal karena untuk menempuh jalan ke sini itu harus melewati laut aksesnya laut ya guys nah sekarang sudah ada jalan darat yang bisa kita tempuh nah dari jaraknya dari Kota Padang hanya sekitar 1-1,5 jam perjalanan saja guys nah jalannya juga udah bagus banget dan juga menantang adrenalin ya guys pokoknya perjalanan di Puncak Mandeh kali ini bakalan seru banget teman-teman bakalan lihat dari awal perjalanannya sampai ke akhir nanti ya dan kita juga akan tunjukkan beberapa tempat wisata yang ada di sepanjang jalan Mandeh atau di sepanjang kawasan Puncak Mandeh ini nah jadi disini kalau kita belok kanan kita menuju ke kawasan Puncak Mandeh kalau lurus itu menuju ke Darmaga jadi kita menuju ke kanan ya guys nah jadi tempat wisata yang ada di sekitaran kawasan Puncak Mandeh ini itu seperti Puncak Paku atau Puncak Jokowi karena Presiden Jokowi yang pernah berkunjung ke sini pernah melakukan selfie atau foto selfie di puncak tersebut ya guys jadi diberikanlah oleh masyarakat namanya Puncak Jokowi atau Puncak Paku nah selain itu juga ada Pulau Setan yang sebelumnya itu bernama Pulau Sultan kemudian seiring waktu berubah menjadi Pulau Sultan yang sekarang lebih dikenal dengan Pulau Setan nah Pulau Setan disini bukan yang menyeramkan seperti namanya ya guys tapi dengan keindahan pantainya yang berpasir putih dan wisata bahari lainnya guys tapi tidak menyeramkan seperti namanya ya nah selanjutnya itu ada Pulau Cubada nah teman-teman juga bisa melakukan snorkeling, diving, dan main perahu di sekitaran kawasan Puncak Mandeh ini kemudian ada puncaknya itu namanya Puncak Mandeh kemudian ada Puncak Nona ada Pulau Sironjong juga dan juga ada wisata mangrove jadi teman-teman jalan ke kawasan Puncak Mandeh ini udah sangat bagus bisa teman-teman lihat sendiri ya disini ada beberapa titik longsor yang tetap harus kita waspadai jalanannya itu mulus banget guys apalagi di cuaca yang cerah seperti ini nah itu bisa teman-teman lihat tuh udah mulai terlihat penampakannya dari atas sini ya kawasan Puncak Mandeh ini yang terkenal dengan Raja Ampatnya Sumatera Barat kalau biasanya Raja Ampat itu adanya di Papua ya guys ternyata sekarang juga ada keindahan alam yang yang disebut-sebut mirip dengan Raja Ampat yang ada di Papua tapi ini di Sumatera Barat cuacanya juga pas banget ya guys buat kita jalan-jalan jadi buat teman-teman walaupun kita sekedar jalan-jalan aja di sekitaran Puncak Mandeh ini itu sangat merefresh otak karena jalanannya yang bagus terus pemandangan alamnya yang luar biasa dan masih alami ya guys dari perbukitan kemudian kita bisa lihat pantai dari ketinggian ya nah nanti kita akan lihat tempat-tempat wisata juga oke nah tuh lihat biru air lautnya wow menyejukkan mata banget kan wah indah banget guys nah disitu seperti apa ya ada perahu-perahu gitu ya oh mungkin itu yang dermaganya tadi kali ya guys nah jadi di sekitar kawasan Puncak Mandeh ini terdapat banyak pulau-pulau kecil yang bisa juga kita kunjungi guys nah nanti disediakan beberapa pilihan paket paket yang bisa kita pilih untuk berwisata ke pulau-pulau di sekitar kawasan Nisata Mandeh ini yang bisa teman-teman sesuaikan dengan budget masing-masing wow masya Allah biru air lautnya guys bersih banget ya nah buat teman-teman ketahui di sepanjang kawasan Puncak Mandeh ini juga banyak yang membangun investor yang membangun villa, kotej, kafe dan lain sebagainya jadi buat teman-teman yang mau staycation juga sangat bisa disini ya guys kemudian di pulau-pulau seperti salah satunya itu Pulau Cubada disitu juga ada pilihan villanya guys buat teman-teman staycation mau sambil snorkeling, diving atau main perahu dan permainan lainnya guys jadi sangat rekomendasi sekali buat liburan dengan keluarga maupun dengan teman-teman ya tuh lihat pemandangan alamnya yang hijau-hijau dan biru-biru oh bener-bener merefresh otak, hati, dan pikiran kita guys nah jadi jalanan di kawasan Puncak Mandeh ini kira-kira sepanjang 41 km ya dan itu jalannya udah bagus banget guys walaupun berbelok-belok ada mendaki menurun nah tapi kalau kita jalan ke sini itu rasanya puas banget ya berjalan-jalan di kawasan Puncak Mandeh ini buat teman-teman yang mau berkunjung ke sini pastikan kendaraan teman-teman dalam kondisi yang prima ya nah ini wow bisa teman-teman lihat kan seperti Raja Ampat ya wow mirip dengan Raja Ampat ya nah tuh bisa teman-teman lihat tuh wow Masya Allah ternyata di sumbar juga ada yang seindah ini guys nah jadi di sini teman-teman yang hobi-hobi selfie atau bikin video foto-foto yang spot-spot instagramable ya nah di sini banyak banget spot-spot yang instagramable guys bisa di sepanjang jalan ini juga bisa kita foto-foto guys nah tuh bisa teman-teman lihat sendiri wah ini lukisan alami ya wuh cantik banget dijamin teman-teman yang berkunjung ke sini bakalan bahagia banget dan puas banget selama di perjalanan dijamin perjalanannya gak bakalan membosankan di sini guys ini seru banget jalannya yang berbelok-belok dengan suguhan alamnya yang wow luar biasa banget ya nah di sini juga sepertinya lagi ada pembangunan apa ini ya guys ujung batu seperti villa atau semacamnya lah kayaknya ya guys nah jadi ke depannya sepertinya bakalan banyak nih investor-investor yang membangun di sepanjang kawasan ini nah jadi di pinggir jalan ini juga ada masjid ataupun musola buat teman-teman yang mau beribadah ya jadi gak usah khawatir jalannya udah mulos banget guys bener-bener ujinya kalau lewat jalan kawasan puncak mandi ini guys tapi uji nyalinya itu membahagiakan gitu ya gimana tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya guys pokoknya seru banget perjalanan di sini emang sepertinya lagi banyak pembangunan-pembangunan di sini ya guys nah ini dia ini adalah pandan view seperti yang udah pernah kita review di video kita sebelumnya ini adalah pandan view mandi di sini ada villa cafe terus nah kita bisa nginap tuh di bawahnya jadi buat teman-teman yang penasaran dengan pandan view bisa dilihat di video kita sebelumnya ya nah ini dia yang sebelah kanan itu adalah puncak mandinya ini ya guys nah disini juga banyak nih tempat-tempat foto-foto wow nah kalau di pandan view tadi kita bisa menginap ya guys karena disitu ada villa, cottage dan juga cafe kalau duduk di cafe kita gak harus nginap tapi kita cuma bayar makan atau minumnya aja nah dari atas cafe itu aja pemandangannya luar biasa indah banget apalagi kalau nginap disitu juga ada kolam renang terus kita bisa juga nyebrang nah disini juga ada nih guys yang lagi bangun cottage ya sepertinya ke depannya bakalan bagus banget nih puncak mandih bakalan lebih bagus lagi wow tetap kita jaga kebersihan dan kelestariannya ya guys nah di bawah sana tuh juga ada tuh guys penginapan-penginapan ya jadi banyak banget pilihannya disini buat teman-teman yang mau staycation mau menginap atau sekedar mau duduk-duduk di cafe nah di bawah ini juga ada nih guys resort ya atau buat teman-teman yang mau wisata pantai nah disini juga bisa banget pokoknya yang mau nyebrang ke pulau naik perahu perahu oh itu bisa banget nah disini juga ada nih guys nih bisa dilihatkan cantik banget ini di pantainya nah disini juga ada homestaynya juga guys jadi banyak banget kan pilihan buat teman-teman yang mau liburan ke kawasan puncak mandai atau ke Sumatera Barat nah jadi disini nanti kita keluarnya di Sungai Pisang kemudian kita akan lanjut ke Kota Padang lagi guys nah ini kita udah sampai di Bungus ya guys atau deket Teluk Bayur nah terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai jangan lupa di like comment and subscribe Rizka HH channel ya dan jangan lupa hidupkan notifikasinya berdapat pemberitahuan video kita terbaru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh